Pemirsa Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang meluncurkan aplikasi Konci Bumi alias Kontrol Cicing di Bumi untuk pendaftaran pasien rawat jalan. Tujuannya diluncurkan aplikasi tersebut yakni untuk mengurangi antrian dan menghindari kerumunan di masa pandemi seperti sekarang ini. Aplikasi Konci Bumi atau Kontrol Cicing di Bumi yang diluncurkan oleh RSUD Sumedang pada Senin pagi mendapat apresiasi dari Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir. Pembuatan aplikasi Konci Bumi dengan tujuan untuk mempermudah pendaftaran para pasien rawat jalan dan lainnya untuk keperluan kontrol dan pengambilan obat. Menurut Dirut RSUD Sumedang, A. Ceng Solahudin, aplikasi Konci Bumi diharapkan mampu meminimalisasi antrian dan mencegah adanya kerumunan para pasien yang akan kontrol dan mengambil obat di rumah sakit. Aplikasi Konci Bumi hingga saat ini masih dalam tahap penyempuran dengan harapan kedepannya operasional Konci Bumi dapat optimal. Itu yang kita lakukan sehingga pasien resiko-resiko kan, resiko sakit, resiko di jalan itu semuanya bisa tereliminir ya. Sehingga kita fokus bahwa pasien ini hanya tinggal nunggu di rumah dengan mengejarkan perjalanan-perjalanan yang lebih produktif gitu ya. Di samping itu juga dengan aplikasi Konci Bumi ini juga kita memulai lah, memulai aplikasi ERC, kemudian E-Medrek itu sudah mulai ya. Bupati Sumedang Doni Ahmad Bunir mengapresiasi atas pengembangan teknologi yang diluncurkan oleh pihak RSUD. Doni Ahmad Bunir berharap pelayanan RSUD Sumedang akan menjadi lebih baik dan semakin terkendali dalam hal pelayanannya sehingga membuat nyaman masyarakat umum. Ini sangat baik sekali di tengah pandemi karena akan mengurangi interaksi dan ini akan aman dari COVID-19 kemudian mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak bermakna seperti ini bukan lama. Karena tinggal di rumah, dia bisa produktif menjalankan kegiatan yang lainnya. Diki Guntara, Bandung TV